Welcome to the new type channel and the first episode of homeschooling Di episode kali ini saya akan menjelaskan bahasa-bahasa apa saja yang ada di dunia motor Maksud saya disini adalah sudah banyak banget kita menggunakan bahasa yang unik ini Tapi tidak semua orang dapat mampu memahaminya Jika saya pergi melakukan scuba diving tentu saja saya tidak mengerti apa artinya advanced open water Apa itu buoyancy dan siapa itu dive master Tapi kalau saya mendalami dunia scuba diving atau menyelam Of course saya butuh tahu untuk mengetahui bahasa-bahasa tersebut Ini adalah cara kita berinteraksi from one to another biar nyambung Anyway dalam dunia motor is exactly the same Kita menggunakan expression seperti wheeling, abs, cornering, racing line, rebound, mesin V4, desmodromic, FIM, 6 axis IMU Dan VR 46 Terminologi-terminologi inilah yang membuat orang-orang enggan untuk bertanya apa arti kata-kata tersebut So saya akan mencoba menjelaskan semuanya ini in a very simple way Jadi ketika kamu duduk bersama sahabat kamu, teman-teman komunitas kamu, sama pasangan, bahkan sama anak cucu Kamu bisa nyambung dan ngobrolin tentang dunia motor So let's begin Number one, wheelie Pretty obvious ini adalah keadaan dimana ban depan naik dan kita menaju ke depan dengan hanya menggunakan ban belakang Ini dengan sengaja bisa dilakukan dengan cara Kamu menahan kopling yang ada di handlebar sebelah kiri Buka gas sekian persen dan buang koplingnya Atau bisa dilakukan dengan rapid acceleration melewati a crash ataupun a rise Jika kita tidak mau ini terjadi, kita bisa menutup gas, menunggu electronic intervention, atau menggunakan rem belakang Tiga hal ini akan stop wheelie Nomor dua, stoppie Hampir kebalikan dari wheelie dimana kita mengangkat bagian belakang motor ke udara Dengan keadaan motor tetap melaju ke depan dengan hanya menggunakan ban depan Either kamu stoppie lalu berhenti Atau rolling stoppie Again, ini bisa dilakukan dengan heavy braking ketika fork atau suspension depan is bottom out Atau fully kekompres Jika kamu tidak mau stoppie itu terjadi Kamu bisa melepaskan rem depan kamu Lalu ban belakang akan turun ke bawah lagi Or, menunggu ketika ABS menyala Atau, menunggu ketika Rider H menyala Tiga hal ini, stop stoppie Ketiga, backing in Kamu sering melihat ini di dunia racing Dengan pengereman yang sangat keras Plus turunin gigi Plus counter steering menuju ke tikungan Seketika bagian belakang motor Start untuk bergeser menuju ke samping ketika heavy braking Secara teknis, kenapa ban belakang bisa menuju ke samping Itu karena kecepatan putaran ban belakang Lebih lambat daripada kecepatan putaran ban depan Jika ban belakang itu terkunci, itu namanya skit Bukan backing in Itu adalah dua hal yang berbeda Sekit itu ketika kamu waktu kecil Kamu coba ngepot dengan sepeda kamu Dengan mencoba mengunci ban belakang Backing in adalah mengendalikan kecepatan roda ban belakang Lebih lambat daripada roda ban depan Dan dengan melakukan ini Kamu otomatis akan mengurangi kecepatan motor Dan bisa melihat exit Ataupun mid corner lebih cepat Ketimbang cornering biasa Nidaw Sangat straightforward adalah ketika knee sliders menyentuh jalanan Ataupun asphalt circuit Kita melakukan ini ketika seorang rider berada di posisi yang tepat Atau ketika mereka memindahkan center of gravity Kesamping Di dunia balap, beberapa dari pembalap top level Menggunakan dengkulnya ini sebagai roda ketiga mereka Maksud saya disini adalah mereka bisa benar-benar menyelamatkan diri mereka Dari slide atau kecelakaan Dengan cara mendorong dengkul mereka ke asfal Supaya motor bisa kembali upright atau lurus Hal yang lebih ekstrim daripada knee down adalah elbow down Hampir sama Tapi bedanya kamu harus melakukan lean yang lebih besar Daripada knee down Tetap Most riders di dunia ini Lebih cepat dan lebih safety melakukan Knee down Jelas padat singkat? Good Power slide Atau drifting Simple, simple, simple Ban depan melakukan 50% Dan ban belakang melaju lebih cepat Daripada ban depan Ketika ini terjadi Ban belakang akan start to slide Jika kita lean pada saat ini terjadi Misalnya kita lean ke kiri Motor akan start to drift ke kiri Itu akan mengubah arah trajectory kamu Atau arah lintasan kamu Dalam kasus yang ekstrim Jika kita lagi miring banget Kita tidak akan tahu ban belakang berputar lebih cepat daripada ban depan Otherwise Motor akan berputar alias nama lainnya Glosser Secara profesional kita menyebutnya High side Dan low side Dengan sedikit kemiringan baru deh Bisa dibilang aman untuk melakukan power slide Ataupun drifting Biasanya power slide itu terjadi ketika kita Berada di ujung grip dari ban kita Kita buka akselerasi Ban akan start untuk kehilangan grip Dapet Hilangan Dapet Hilangan Dapet Hilangan Dapet Ban pun secara progresif akan spinning Dan kamu akan start To slide Race Shift Kamu mungkin pernah mendengar ini This is essentially mengganti perseneling gigi Ke arah sebaliknya Jadi kita menaikkan gigi dengan cara menurunkan perseneling Konsepnya berlawanan dari standar motor berkopling pada umumnya Fungsi dari race shift ini adalah memberikan advantage atau keuntungan Ketika kita misal lagi full rebahan tikungan ke kiri Kita tidak perlu meletakkan kaki kita di bawah pasak perseneling Untuk mengganti gigi Kita bisa injak itu perseneling Untuk menaikkan satu gigi Jadi ketika kita lagi di tikungan Long sweeping band ke kiri Kita hard on acceleration Dua ketiga kita tinggal injak Tiga keempat tinggal injak Empat kelima tinggal injak Kita akan punya banyak sekali ruangan untuk ground clearance Karena kaki kita itu berada di atas perseneling Ini adalah salah satu keuntungan besar dari sebuah race shift Apakah perjalanan kamu setiap hari melewati tikungan yang sangat panjang Dan kamu wajib knee down? Tentu saja tidak Knee sliders adalah bongkaan plastik yang berada di lutut wear tag kamu Pada sepatu balap atau racing boots Kita juga punya toe sliders Yang juga bisa diganti ketika sudah mau habis Dua-duanya does exactly the same thing Ketika kamu leaning atau cornering Dengan knee sliders ini Dia akan memberikan indikasi sudah seberapa jauh kamu lean over Knee sliders biasanya either terbuat dari hard plastic Kayu ataupun titanium Titanium itu biasanya just for show saja Dan tidak boleh dipakai di sirkuit Karena ketika bersentuhan dengan aspal Dia akan memercikan api Dan itu akan menghalangi visual pengendara yang di belakang Pembalap mulai dari yang novice sampai pembalap auto GP Menggunakan material yang sama yaitu hard plastic Slipper clutch Slipper clutch We are stepping up our game now Again another technical terminology I'm going to bring it down to a very simple level Fungsi slipper clutch Mencegah roda belakang terkunci Dan mencegah mesin menuju RPM yang berlebih Saat kamu hard engine brake Atau menurunkan gigi secara agresif Sangat penting pada mesin-mesin besar V-twin Atau motor dengan kompresi tinggi Fraction control Front wheel Back wheel Di tengah-tengah sini terdapat alat berukuran kecil Yang tugasnya mengukur kecepatan roda ban depan dan roda ban belakang Jika kecepatan roda depan dan roda belakang itu sama We are in a perfect harmony Kamu happy Motor happy Semuanya happy Dan tiba-tiba kamu gaspol nih Ban depan menuju 60 Ban belakang menuju 100 Jika ban belakang menuju 100 Ban depan menuju 60 Ban pasti akan spinning di belakang Dan ban spinning pasti akan mengeluarkan asap Dan good news Kamu pasti jadi tontonan warga plus 62 However Jika ini terjadi Tenaga motor harus dikurangin Sehingga putaran ban belakang tidak melebihi Dan sinkron dengan ban depan So you hit the power Ban belakang akan spin Otak dari motor Akan membaca pergerakan tersebut Lalu sistem tersebut langsung mengurangi tenaga motor Sehingga putaran ban belakang bisa menyamai putaran ban depan Traction control done Easy Question of the day Apakah motor fresh dari publik di bawah Atau sama dengan 250 cc Perlu menggunakan traction control? Leave your comment down below Hmm Topik yang sangat panas 5 tahun ini ABS Anti-lock braking system Fungsi sistem ini adalah untuk mencegah ban depan dan belakang Tidak mengunci pada saat pengereman Yang dapat menyebabkan kecelakaan Pada motor-motor modern Dia juga punya lean sensitif Jadi ketika kamu cornering terus kamu ngerem Ban tidak akan mengunci Hence the name Cornering ABS Hal ini dilakukan oleh sebuah sistem Pada pengereman yang mengukur kecepatan roda depan dan belakang Ketika sistem mendeteksi bahwa ada yang berhenti secara tiba-tiba Atau sliding karena pengereman Nah Sistem ini akan mengurangi tekanan rem secara perlahan Tetapi tetap dalam kondisi ngerem Tergantung sudah seberapa tua sistem tersebut Seberapa cepat sistem tersebut menciptakan kalkulasi ini Dan brand manufacture dari manakah motor tersebut berasal Stock versus stock Hampir semua motor Jepangan itu punya tipe ABS yang sangat intrusif Atau mengganggu Mau Jixxer 1000 Fireblade CBR 1000 RRR ZX10R maupun R1 By the way entah kenapa dari dulu R1 maupun R1 M ABS itu disaster dari dulu Entah kenapa Anyway back to ABS Ketika sistem ini menyala Yang kamu rasain adalah sebuah denyut nadi jantung Tik 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 Yang menandakan kalau sistem tersebut sedang menyala Karena sistem tersebut mengambil keputusan Split second Sangat cepat Modern ABS Kamu hampir tidak ngerasain hal tersebut Tire pressure Tire pressure Tire pressure Yeah Salah satu hal yang paling fundamental di dunia motor Dan hampir semua orang merupakan hal tersebut Ini adalah video keempat saya di Youtube Kalau kamu mau tahu secara in depth Kamu bisa klik di kotak yang ada di sebelah kanan atas sini Tapi yang pasti tekanan ban itu akan mengaruh ke traction Comfort Handling Stability Maupun kawasan pada ban itu sendiri New type tips Number 5 Selalu cek tekanan angin motor kamu 1 kali dalam seminggu Atau 1 kali dalam 2 minggu Kalau motor kamu jarang diajak jalan Tapi gimana kalau saya jalan untuk ngecek tekanan ban angin saya? Well, it's pretty obvious Kamu akan punya ban yang loyo Contact patch akan besar banget ke aspal Setir yang berat Handling yang kacau balau Kausan ban yang prematur Kamu gak bisa gunain fitur dari ban kamu Dan ban bakar yang boros Man, itu banyak banget loh yang buruk Dan yang terakhir Racing line Adalah garis tercepat di dalam sebuah track Itu dimulai dari sisi terluar dari lintasan sini Kita datang dari bawah Lalu menuju ke dalam Atau kita nusuk ke bagian apex ini Lalu kita exit ke bagian terluar dari track ini lagi Atau kita namainnya Outside, Inside, Outside Outside, Inside, Outside Biasanya kalau kamu ngambil garis di luar racing line Kamu cenderung lebih lambat Karena kamu ngambil radius yang lebih kecil Racing line itu membutuhkan radius yang lebih besar So, mari kita breakdown tikungan kita ini Simple Single radius corner Tanpa ada hal yang rumit seperti Camber Jeglukan Retakan Debu Tanjakan Turunan Kita gak lagi dikejar dari belakang Kita pun juga lagi gak ngejar yang ada di depan Ataupun tambalan-tambalan yang menyedihkan Seperti disentul Jika kita mau menemukan The fastest line di tikungan ini Kita hanya perlu menemukan garis kita Dari sisi terluar di dalam track Lalu nusuk menuju ke tengah sini Atau apex Lalu meluncur dengan cepat ke bagian terluar di dalam track ini lagi Vivo Fast in Fast out Ini adalah racing line Got it? Kita semua setuju? Good Kita satu suara Itu adalah penjelasan singkat dalam terminologi di dunia motor Now Semoga kamu dapat mengobrol dengan teman-teman kamu ketika lagi ngopi Ataupun bersama anak cucu Dan niscaya Kamu semua akan berbicara dalam satu bahasa yang sama Jika kamu ada ide atau ada hal lain untuk dijelaskan Please leave your comment down below Nantinya saya akan coba untuk melakukannya Doakan saja budget youtube ini cukup Sehingga saya bisa menjelaskan topik ini lebih dalam dan lebih detail lagi Dari poin-poin terminologi yang tadi But first thing first You know what to do As always Buat kamu yang sedang mencari helm retro Helm sejuta umat di Indonesia I've got you right here Plus tes kecelakaan Aham 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 Dan review singkat tentang motor metik terbaru di Indonesia Aprilia SRGT200 Saya Gerard Newtype Thank you so much for watching I'll see you in next awesome video Ciao